Kobaran api terlihat membakar tiga ruangan di kantor dinas pertanian Kabupaten Lebak pada selasa malam 26 Desember 2023. Tiga ruangan tersebut, yaitu aula dan dua ruangan dinas. Banyaknya material yang mudah terbakar, sehingga api mudah membakar kursi dan kertas dokumen. Api juga menjalar ke ruangan kantor dan gudang penyimpanan pupuk dan bahan kimia cair pembas mihama. Petugas sempat kesulitan, karena asap tebal dari pupuk dan bahan kimia cair pembas mihama ikut terbakar. Setelah berjibaku selama kurang lebih dua jam, akhirnya kebakaran dapat dipadamkan. Dua unit kendaraan damkar dan satu unit truk penyuplai air dikerahkan. Dugan sementara api diduga berasal dari kursi lighting listrik pada bagian AC kantor. Percikan api menjalar ke bagian atap aula dan ruangan lainnya. Salah satu warga, Andri, mengaku, sebelum terbakar, warga terlebih dahulu mendengar suara ledakan yang diikuti kobaran api. Sejumlah warga langsung mendekati lokasi, namun tebalnya asap dengan bau yang menyengat, sehingga warga tidak berani mendekat ke lokasi. Sementara kepala dinas pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat, mengatakan api dapat dipadamkan oleh petugas damkar sehingga hanya ada tiga ruangan kantor yang mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Sedangkan untuk kerugian belum bisa menyimpulkan berapa kerugian dari peristiwa kebakaran tersebut.